Benarkah, Bayu Eka Sari selangkah lagi bakal jadi penerjemal Wismia? Yunus Nusi ungkap hal ini yang membuatnya pilih mundur dari jabatan wakil ketua umum PSSI terpilih. Yunus Nusi serahkan nasibnya kini ke Erik Thohir. Persib Bandung tekuk Rans Nusantara FC 31. Persib geser posisi Persija di urutan kedua kelas men sementara. Persib Bandung disebut-sebut segera mendatangkan seorang penerjemah bernama Bayu Eka Sari. Kedekatan antara Bayu Eka Sari dengan pelatih Persib Bandung Wismia ditenggerai menjadi alasan untuk mengget pria asal Makassar tersebut. Ya, pelatih Persib Bandung Wismia pernah bekerja sama dengan Bayu Eka Sari saat masih menangani tim Nas Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, kabar kedatangan Bayu Eka Sari ke Persib Bandung semakin santar. Peran penting Bayu Eka Sari di Persib Bandung adalah menerjemahkan komunikasi pelatih dan asisten pelatih kepada para pemain. Kebutuhan manajemen Persib Bandung kepada Bayu Eka Sari semakin urgent karena sejauh ini perintah Wismia diterjemahkan oleh Coach Manu dengan bahasa Inggris. Mendatangkan Bayu Eka Sari sebenarnya adalah keuntungan ganda bagi Persib Bandung karena selain berperan sebagai penerjemah, ia juga seorang asisten pelatih dengan lisensi A. Ketertarikan Persib Bandung kepada Bayu Eka Sari jelas bukanlah tanpa alasan karena ia memiliki kemampuan fasli dalam empat bahasa sekaligus, yakni bahasa Indonesia, bahasa Perancis, Portugis, Inggris, dan Spanyol. Bahasa terakhir adalah bahasa ibu pelatih Persib Bandung saat ini. Selain itu, Bayu Eka Sari pernah membantu Wismia saat menangani Timnas Indonesia beberapa tahun lalu. Pengalaman lain yang dimiliki oleh Bayu Eka Sari adalah pernah bekerjasama dengan pelatih Timnas Indonesia lainnya, yakni Simon McMenemy. Bayu Eka Sari yang saat ini tercatat sebagai asisten pelatih Rans Nusantara ini, juga pernah menjadi penerjemah bagi superstar Ronaldinho saat datang ke Indonesia. Kabar kedatangan Bayu Eka Sari itu salah satunya disampaikan secara halus oleh akun Instagram at Master Depersib. Dalam unggahannya, akun tersebut memposting foto Bayu Eka Sari yang sedang berbincang dengan Wismia. Yunus Nusi mengungkapkan alasannya mundur sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Sebab ia merasa tidak pantas mengemban jabatan tersebut dan tidak lebih baik dari Zainuddin Amali. Yunus Nusi terpilih sebagai Waketum PSSI dalam Kongres Luar Biasa pada Kamis lalu. Pria yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSSI ini menang bersama Ratu Tisha. Namun setelah dinyatakan menang, Yunus Nusi memutuskan mundur. Alhasil Amali yang ada di urutan ketiga dalam daftar perolehan suara langsung menggantikan posisinya. Saya mengundurkan diri dari Waketum terpilih pada Kongres ini. Tentu saya harus mengatakan bahwa saya Yunus Nusi tidak merasa lebih baik dari Pak Zainuddin Amali. Beliau telah memberikan yang terbaik buat sepak bola dan olahraga Indonesia. Tiga tahun bersama beliau saya tahu persis keikhlasan Pak Amali untuk sepak bola Indonesia. Saya tak pantas berada di sini. Yang pantas Pak Amali untuk sepak bola ke depan. Setelah saya terpilih, saya langsung komunikasi dengan eksko komisioner. Saya langsung menyampaikan bahwa saya tidak pantas berada di kursi Waketum dibandingkan Pak Zainuddin Amali. Yang sangat pantas di sini. Saya sangat ikhlas. Jelas Yunus Nusi. Seusai meninggalkan posisi Wakil Ketua Ombang PSSI, Yunus Nusi kembali menjadi sekjen PSSI. Jebatan profesional yang tidak terikat dengan periode kepengurusan federasi. Namun nasib Yunus Nusi sebagai sekjen PSSI juga masih misterius. Eric Thohir dan anggota Komite Eksekutif Eksko PSSI yang baru berhak untuk mengganti atau mempertahankannya. Yunus Nusi telah menjadi sekjen PSSI sejak tahun 2020. Dia menggantikan Ratu Tisha yang mundur setelah memegang jabatan itu selama 3 tahun. Sepak terjang Yunus Nusi di PSSI telah berjalan sejak 1 dekade lebih. Dia pernah menjadi pengurus PSSI pada kulun waktu 2011 sampai 2016. Dan anggota eksko PSSI pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Saya serahkan ke Ketua PSSI dan anggota eksko PSSI yang terpilih. Tentang apa yang akan saya lakukan di kemudian hari, saya belum bisa menjawabnya. Segala sesuatu saya serahkan ke Ketua PSSI. Sekali lagi, saya yakin Ketua, Wakil Ketua, dan eksko PSSI akan mencari bibit-bibit terbaik untuk mengisi jabatan di PSSI. Jelas Yunus Nusi. Persib Bandung berhasil menang dari Tuan Terumah Rans Lusantara FC dengan skor akhir 3-1 dalam laga lanjutan Liga 1 2022 yang digelar di Stadion Pakansari Bogor pada minggu sore tadi. Jalannya pertandingan babak pertama, Persib Bandung mendapatkan penalti pada menit ke-5. David Da Silva mendapatkan tarikan oleh M. Tahir dan terjatuh di luar lapangan pertandingan. Laga sempat terhenti karena pemen Rans Lusantara FC melakukan protes. David Da Silva yang jadi eksekutor mengarahkan bola ke sisi kanan dan gagal dijangkau oleh keeper Wawan Hendrawan. Rans mendapatkan peluang dari Makan Konate pada menit ke-16. Mendapatkan umpan dari Edo Febrianca dari sisi sebelah kiri. Makan Konate langsung menyambut dengan tendangan voli yang masih melebar tipis di sisi kanan gawang Teja Pakualang. Hancaman dari penyerang Rans Mobolokwa dari luar kotak penalti pada menit ke-30. Tepat menuju ke gawang, tetapi keeper Teja Pakualang berhasil menghalau bola dan hanya menghasilkan tundangan sudut. Ricky Kambuaya dijatuhkan oleh Fadila Akbar menyebabkan tundangan bebas bagi Persib Bandung. Mark Locke yang jadi eksekutor sempat melakukan operan kepada BK Putra Nugraha. Sebelum mengirimkan umpan datar kepada Ciro Alves di kotak penalti. Tanpa kawalan, tendangan kaki kiri Ciro Alves langsung menghujam gawang Rans dosantara FC pada menit ke-35. Tidak ada gol tambahan. Babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Persib Bandung. Pada babak kedua, Persib Bandung mencetak gol ketiga pada menit ke-53. Berawal dari Rezaldi Heanusa yang coba mengirimkan umpan dari sisi kanan. Bola coba diantisipasi oleh pemain Rans, Pinky Pasamba. Bola justru berbalik arah menuju gawang Rans dan gagal dijangkau keeper Wawan Hendrawan. Rans Nusantara membalas satu gol pada menit ke-59. Berawal dari umpan Edo Febriansyah dari sisi kanan. Bola diterima oleh Mbobo Lokwa yang mengarahkan sundulan ke tiang dekat. Nick Weepers mencoba menghalau bola saat duel udara tetapi gagal. Menit ke-62, Beckham Putra memberikan ancaman dari luar kotak pinati Rans Lusantara FC. Namun bola sepakan dari Beckham Putra Nugraha masih lemah dan dapat diamankan oleh penjaga gawang Wawan Hendrawan. Sampai wasit meniupulit tanda berakhirnya laga tidak ada tambahan gol tercipta. Babak kedua berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persib Bandung. Tambahan 3 poin membuat Persib Bandung naik ke peringkat kedua klasemen sementara melewati Persija Jakarta. Pasukan Luis Mia mengantongi 49 poin dari 24 laga. Unggul 2 angka dari Persija yang saat ini menempati posisi ketiga. Sementara itu Rans Lusantara FC harus puas tetap menghuni posisi buncit di tabel klasemen dengan koleksi 17 poin. Di pertandingan lainnya, PSM Makassar berhasil mengandaskan perlawanan tim tamu Persi Kediri dengan skor tipis 2-1. Kemenangan atas macuan putih memantapkan posisi PSM Makassar di puncak klasemen Liga. Pasukan Bernardo Tavares mengoleksi 53 poin dari 25 laga. Unggul 4 angka dari Persib Bandung yang berada di urutan kedua. Terima kasih telah menonton!